Halo sobat-sobat, selamat datang bersama aku, Sita Forin. Di episode kali ini, aku mau review salah satu produk dari Emina, yaitu... Taraaaan! Ini Emina Brightstaff Tone Up Cream. Sekalian juga aku akan membandingkan Emina Brightstaff Tone Up Cream ini dengan Emina Brightstaff Moisturizing Cream. Nih, gue biar asli. Nah, ini udah pernah aku pakai sebelumnya, kalau ini belum, karena kemarin aku baru aja beli ya. Dari ini, dua produk ini harganya tuh hampir mirip ya, hampir sama, Rp. 22.000-Rp. 23.000an, sekitar seperti itu. Mungkin di daerah kalian bisa beda-beda juga harganya ya. Oke, jadi ini adalah produk Emina yang sebagian besar ini cocok ya, dipakai buat para remaja gitu ya. SMP, SMA yang kuliahan cukup kayaknya pada cocok pakai ini. Dan aku pun yang enak-emak seperti ini juga sering dipakai Emina ini. Apalagi ini, aku udah cuci muka ya, tadi cuci mukanya pakai Emina Facial Foam yang Brightstaff juga. Oke, pertama-tama aku akan bacain dulu, ini Brightstaff Moisturizing Cream ini. Mengandung ekstrak summer plan, ini bisa mencerahkan kulit seketika dan membuat kulit terasa halus. Terus mampu membantu menyamakan muda hitam yang disebabkan oleh sinar matahari atau bekas jerawat. Sedangkan kalau yang Brightstaff Moisturizing Cream ini, ini tuh cenderung kelembab ya. Pelembab yang cocok untuk sehari-hari, formulanya mengandung ekstrak summer plan juga. Yang dikenal sebagai anti-polutan, vitamin E, dan moisturizing agent untuk wajah tampak lebih sehat dan cerah merona. Pelembab ini juga mengandung perlindungan UVA dan UVB untuk melindungi kulitmu dari ke pusaman. Kayak Fofiewers. Di sini perbedaannya, ini kan lebih ke pelembab ya Fofiewers. Kalau ini lebih ke skincare, kayak cream day gitu untuk sehari-hari ini. Sedangkan kalau ini menurut aku lebih kayak untuk makeup needed gitu. Kalau cukup perlindungan makeup untuk mencerahkan wajah kita agak lebih cerah seketika sebelum bermake up gitu Fofiewers. Terus waduhnya ini mengandung perlindungan UVA dan UVB ya. Cuman ini nggak ada SPF-nya gitu. Kalau di sini tuh disebutin ada SPF 15. Menurut aku ini SPF-nya masih minim ya, masih kecil. Jadi kalau kalian pakai ini disarankan kalau lagi keluar warna pakai sunscreen lagi ya Fofiewers. Ini juga kalau bisa kalau lagi keluar warna pakai sunscreen juga. Cuman menurut aku karena ini kayak lebih ke untuk makeup needed. Menurut aku pakai sunscreen dulu baru ini gitu Fofiewers. Kalau mau pakai yang ini, moisturizing ini pakai moisturizing dulu baru sunscreen kayak gitu. Jadi pakai sunscreennya itu sebelum kita memakai produk makeup. Setelahnya sama-sama 20ml ya. Terus cara pakainya gunakan pada wajah dan leher yang telah dibersihkan. Untuk hasil yang maksimal gunakan rangkaian Amina Breastal Face Wash. Menurut aku ini sama-sama aja cara pakainya ya. Kalau ini tuh digunakan setiap hari untuk mengurangi kulit yang kering gunakan sebelum makeup. Kayak Fofiewers kalau ini bagus banget deh buat yang kulitnya drying ruang kulit yang kering. Atau normal ini bisa pakai ini. Karena ini mengandung moisturizing yang bagus. Teksturnya aku akan kasih tahu. Kalau untuk Amina Moisturizing Cream seperti ini. Dia tuh lebih kental. Aromanya so. Amina Breastal ini. Ini tuh lebih cair daripada Amina Moisturizing Creamnya tuh. Dan untuk warnanya. Kalau warna yang Moisturizing Cream ini putih. Kalau ini agak pink-pingan gitu. Maksudnya ada cenderung warna pink gitu ya. Mungkin untuk lebih memeronakan wajah kita gitu ya. Cerah meronan. Kalau untuk aromanya menurut aku hampir-hampir mirip gitu. Cuman gak menyegak kok ini soft banget aromanya. Aku ini ceritanya mau make up ya. Make up ala-ala remaja gitu ya. Jadi buat kalian yang masih remaja. Baik SMP, SMA, ataupun yang kuliah. Bisa ikutin cara aku make up ini. Karena simple banget. Dan tidak banyak membutuhkan produk make up. Kalau belum kalian ber-make up. Jangan lupa dibersihkan wajahnya. Cuci muka. Lalu kita langsung ber-make up. Di sini aku akan pakai moisturizing cream-nya dulu. Di sebelah kanan muka aku. Ini ya kelihatan banget. Kalau udah pakai moisturizing cream-nya ini. Wajah tuh jadi ada peningkatan kecerahan ya. Satu sampai dua tingkat gitu. Tuh. Lengkan. Ya. Dan ini cepet banget beresap di kulit. Tidak lengket juga. Dan satunya lagi aku akan pakai. Emina Brightstack tone up cream. Ups. Ini ngeluarnya. Harus hati-hati ya. Karena dia agak encer. Jadi langsung blue bear gitu keluar. Oke. Udah pakai tone up cream-nya. Diratain aja. Oh ya. Ya. Kalau ini juga aku biasa lupa. Jadi dokutnya belam. Kayak zebra. Untuk efek mencerahkannya lebih. Lebih cerah yang tone up cream ini ya. Menurut aku sih nggak terlalu beda jauh-jauh amat. Antara ini dan ini. Tuh ya. Bisa dilihat ini. Kayak sama gitu. Cuma kalau dilihat di kaca aslinya tuh. Kayak lebih. Lebih cerah merona yang ini. Yang tone up cream. Ini loh. Dan menurut aku lebih nge-set. Di kulit kita tuh. Lebih nge-set yang ini. Itu langsung kayak. Apa ya. Kayak langsung matte aja gitu. Sedangkan kalau ini. Yang ini tuh masih banyak. Ada kelembaban yang tersisa di kulit aku. Aku sih ngerasanya kayak gitu ya. Sudah seperti ini. Aku akan pakai bedak. Ini aku bedaknya pakai pigeon. Ya. Kalian terserah bisa pakai bedak apa aja. Kalaupun kalian nggak usah pakai bedak juga menurut aku nggak apa-apa. Karena dia tuh nggak bikin lengket di kulit. Nggak akan lengket di wajah maksudnya. Jadi hasilnya tuh kayak matte aja gitu. Matte tapi tetep masih lembab di wajah. Dan kalau misalnya mau pakai foundation dulu tuh nggak apa-apa. Boleh-boleh aja. Tidaknya mau makeup ala remaja. Mau hangout gitu aja kali ya. Kalau ke sekolah. Masa pakai pensil alis. Coba kalian yang masih sekolah. Comment dong. Kalau ke sekolah kalian suka pakai pensil alis apa nggak sih. Aku dulu jaman waktu masih sekolah. Nggak pernah makeup namanya. Gue pernah kenal makeup. Apalagi pensil alis tuh. Pake-nya tipis-tipis aja lah ya. Biar nggak kayak tante-tante dulu. Tanculitanya makeup-makeup buat kemaja. Aku nggak bawa sekolah. Aku pakai tangan aja lah ngerapinnya. Ice shadow aku kan pakai warna yang natural aja. Jadi buat yang remaja kalau mau hangout nggak usah pakai ice shadow yang menor-menor. Yang natural aja kayak coklat atau pink gitu nggak apa-apa. Warna yang natural. Tuh sedikit aja lah ya. Terus aku mau pakai eyeliner. Tipis aja. Maskaranya ya. Tuh. Oh hidungnya pesek kayak aku kawan. Bisa dong. Bisa kok pakai ini. Kontur hidung sedikit aja. Ini aku pakai eyeshadow yang tadi. Jasmis. Mau pakai highlighter boleh. Sedikit aja. Tuh. Ya agak seger aja matanya. Ini blush on-nya aku pakai vocalure. Blush on buat remaja bisa. Yang orange atau yang warna kora warna pink juga bagus. Yang emina kan aku juga suka tuh. Ada tuh emina. Apa tuh namanya. Press Blush. Press Blush ya. Aku suka yang marshmallow lady. Itu cocok banget tuh. Yang buat remaja pakai itu cocok. Terus yang terakhir aku akan pakai lipstick. Ini lipsticknya impora. Eh. Kebanyakan gak sih. Eh. Kebanyakan gak sih. Salah.